Oke selamat datang di Lampetri Auto Maaf ya kalau agak diri fisik Karena saya lagi di daerah bonjerup Dan saya kali ini ingin review Yang di mobil SUV ya Dari Nissan Ya memang pada saat itu Pada awal tahun jualnya itu Memang ini salah didolakan SUV yang salah didolakan Tapi sayangnya memang mobil ini Hanya mempunyai 4x2 Coba deh kalau ada 4x4 Itu pasti mobil ini lebih laris lagi Daripada yang Ya Beginilah ya Tapi sekarang produsinya lebih erti kan Tapi diganti ya Sama yang lebih baru lagi ya Cuma bedanya ini Tidak ditambahin kata No Kalau ini kan masih kata No ya Oke Langsung saja kita review Nissan Terra No Ini yang tipe yang tertinggi Sejujurnya pasif kan Tahun 2005 Manu atas kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena untuk memaksikan Lain api itu SUV SUV tapi yang Ganteng gitu Memang Di Senterano ini Belumnya adalah SUV Yang paling menyat Menurut saya Karena dari depannya ini Tampangnya itu memang Sangat gagah ya Walaupun bantuan tanggut begini aja Ini hanya tambahan Ini aslinya ini Hujur gagah banget ya Apalagi dengan damper yang sedap Krum dan bersih lah gitu Jadi bener-bener Kesannya ini Bener-bener kokoh ya Bener-bener kokoh keren Dan di sini Di lampu utamanya dia Masih menggunakan Mika yang bener-bener Mika Buram Yang Mika yang lama Jadul Dan di sini ada lampu kecil Di sini juga ada lampu sen Tapi dia lampu sen utamanya Lebih di bawah sini Silih lihat Mungkin zaman dulu Kalau yang semi-flashlet Dia semuanya Udah berwarna putih gitu ya Jadi warna bening Untuk grillnya sendiri Di sini bagus ya Grillnya ini Dia perbaduan krumnya ini Bagus ya Pokoknya menarik gitu Dan Barisan krumnya ini Melingkar ya Bener-bener Melingkar keseluruhan Di area grillnya Ini kalau nggak dipasang tanduk ini Jujur sih Gagahnya kelihatan banget Kalau ini udah dipasang tanduk Tapi lebih gagah lagi sih Ini problem tambahan Ciri khas mobil buat off-road ya Kalau buat penerangan Di jalan-jalan tanah Di kolak hari Wipper tetap dua ya Wipper tetap dua Dan di sini Ada antena nih Tapi nggak otomatis ya Kalau mobil yang Bener-bener mewah tuh Dihir Kalau mobil yang nyala tuh Otomatis naik Tapi ini tidak segini Nggak mengganggu pandangan sih Oke Habis ini Kita langsung lihat Mesinnya Nah ini Kita langsung lihat Mesinnya Belah mana nih Sudah di sini Dan memang Dia masih yang menggunakan Pengait biasa ya Nah Untuk mesinnya Mesin yang digunakan Nissan Terano ini Maaf saya sedih baca ya Mesin yang digunakan Nissan Terano ini Kita lihat tadi Nah Untuk mesinnya Yang digunakan 2400 ct Jenisnya adalah Z24 2,4 liter SOHC Tapi dia ya Untuk tenaganya sendiri Dia bisa mencapai 118 HP Diraih di 5000 RPM Dan untuk Torsinya sendiri Bisa mencapai 185 Nm Diraih di Kesempatan yang sama 5000 RPM Memang Memang Pada saat itu SUV Terano ini Sayangnya Dia tidak ada Menggunakan yang 4x4 ya Coba dia Kalau ada menggunakan 4x4 Itu pasti sih Memang Lebih oke sih Ya Sangat disayangkan Karena Ya Disini kan Regulasinya tetap ya 4x4 itu Tetap dihitung pajaknya Lebih mahal ya Dan ada regulasinya Sendirilah Padahal ini kalau Terano 4x4 Pasti lebih laku Dan Pasti dipakai di Offroad Di Ya Pokoknya gitu lah Dipakai di offroad Dan Disini Ada per dummy juga Untuk ruang mesinnya Dia oke ya Sewarna body Catnya Gak 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 Belang lah Gitu Keren banget Tapi memang nih Dia Kalau mobil zaman dulu Memang dia Belum ada ABS Tapi Overall Mobil saya ini Menurut saya Satu Trend sih Kita langsung tutup aja Tetap Tutupnya Dibanti Jadi Kapus ini lucu Jadi Gak Apa ya Ngikutin Lepukannya bagus Langsung bagian samping Untuk bagian samping dari Senterano memang Senterano itu terkenalnya Dual Tone ya Ini bener-bener Di bagian ini Dual Tone Jadi Kalau yang Fastestracket baru ada yang Single Tone Yang bener-bener satu warna doang Kalau ini yang Dual Tone Ini warna hitam Dan warna Beats Beats atau silver Gitu Tapi yang 2-2 Tomatan aja di bawah Untuk Terano ini memang Dia seperti ini ada Kayak apa Lampusan di Side body Belah kanan Setelah kiri juga ada Ini dia Tipe nya Tipe nya ini ya King's Root ya F1 Itu tipe yang paling tertinggi Di Nisanterano Untuk ini ya Dia pelindung Sparkboardnya Disini juga memanjang Itu ngikutin body List nya nih List nya ini berwarna nya Gak sesuai dengan body Sesuai dengan body Sesuai dengan tub Tapi ini dia dual Tone Bagus Dan Disini Handle nya Nah Ini dia Plopboarder untuk Nisan Juke ya Jadi Nisan Juke itu bukan yang pertama loh Nisan Juke bukan yang pertama Dia handle ngumpet ini Ada di Mobil ini Nisan Terano Akhirnya Mereka-mereka lain Gak ada yang ngikutin seperti ini Tapi memang untuk pintu yang depan Dia masih handle Sungkil ya Dan ini Karena mobil warna hitam Gak keliatan ya ini Tapi aslinya di warna hitam Kalau di mobil warna silver Itu keliatan banget hitam ya Disini Di atasnya ada roof rail Roof rail yang jaman dulu nih Lumayan Ini bisa buat bawa barang Kita tambahin roof rack Dan disini Ada pinjakan Karena mobil ini cukup Agak tinggi ya Tapi sebenarnya Kalau tanpa pinjakan sih Kalau saya sih Karena tinggi dari 180 Masuknya juga gampang aja sih Tuh Sebenarnya gak butuh tinggi-tinggi banget Kecuali kalau kayak Boyang sekarang ya Tera, Nissan Tera Oke itu tinggi banget Tapi kalau menurut saya Ini mah gak butuh tinggi sih Untuk spionnya dia Karena tipe yang tertinggi juga Dia sudah menggunakan Altec mirror Tapi dia belum Altec retract Tapi dia sudah lapisi dengan chrome Oke Kita langsung bahas Bagian belakangnya Nah Untuk Nissan Tera No Itu memang Motor bagian belakangnya Memang Bisa dibilang terbagi dua ya Ada yang seperti ini Yang saya review sekarang Ada yang tidak ada tanpa Ban setup di belakangnya Memang sih Unik sih Nissan Tera No Bagus sih Ini sama-sama bagus Mau ada ban setupnya Atau gak ada ban setup itu Menurut saya sama-sama bagus Dan kalau untuk Di Nissan Tera No Ini Kan kalau memang Kita mau ambil barang Dari bagas itu Memang akibat Kita harus bukainya dulu Ini Ini buka Langsung tarik Begininya Nah Bansernya disini Dan Ini memang Sudah otomatis terbuka Tapi Kalau kalian tidak Mau ambil Semua buka pintu Kita bisa buka Kaca dari jalan Sekarang kita tunjukkan Tombolnya dimana Tapi ini juga terbuka Ini bisa bisa buka kaca Dan kita ambil barang Yang ada di jalan Tapi kalau Kita mau buka bagasi Semua dari sini Tapi kita bahas Belakangnya dulu Sebelum ke bagasi Nah Bagusnya Terano ini Kalau tidak pakai Respoiler Tapi disini Sudah ada Highmound stock lampnya juga Disini Ceren banget Tulisan logo Nissan nya Disini gede banget ya Jadi bener-bener Apa namanya ya Pokoknya ini Meraknya disebut banget Jadi biar kelihatannya Adalah Nissan Dan ini ada Dulis body nya disini Sampai defensive structure Masih menggunakan disini Itu jadi kelihatan Lebih gagah Dan ini ada logo 2.4 Mesinnya 2400 cc Dan King Stroke Jadi adalah tipe Tertingginya dari Nissan Terano Untuk lampunya sendiri Lampunya masih menggunakan Mika yang Bener-bener Orang Putih Merah Tapi kalau yang Dipensi setelah Dia sudah menggunakan Sama sih sebenarnya Tapi dia Mika bening Jadi dia lampunya tuh Lebih bagus Lebih menarik Lebih modern Dan dibilang sini Memper besi juga ada disini Tapi sininya plastik nih Berlindungi covernya Sayangnya Masih jangan plastik sih Kalau tidak pelanggan plastik Lebih keren Dan Tepat dudukkan Platong mana disitu ya Dan Lampu katernya sudah Sudah Nah Kita buka bagasi Nah Untuk bagasinya sendiri Sangat luas ya Sangat luas Sangat luas Sangat luas sekali Karena memang dia bangsunya Hanya 5 baris Ini benar-benar sangat luas sekali Jadi Ya kalau buat melupang belakang Tuh Bisa ke otopasca Bisa turut disini sih Tapi Dia disini ada tempat penyimpanan Full chip Kalian sini Dan disini ada Lampu baca Lampu bagasi Nah tuh Lampu bagasi Jadi buat Ambil barang Kalau misalnya kita ambil Di tempat gelap gitu ya Dan disini ada speaker nih Speakernya orang bilang Speakernya disamping sini kan Ini speakernya di atas sini loh Unik banget ya Unik banget memang Nisan Terano ini sangat unik Oke Kita langsung tutup aja Karena Gak enak Dan tutupnya memang Dia gak perlu kencangan Karena dia otomatis Di ban itu Ini dia udah ngutus nih Emang memang keliatannya gak rapet Tapi kalau kita ini rapet Disini ya Ban ya Nah Ini dia udah ngunci Jadi kita gak perlu Berut Tutupnya gitu ya Kencang gitu ya Kecuali kalau yang udah gak ada ban serapnya ya Baru Oke Oke Kita bahas bannya dari sini aja ya Dari ban cadangan ini Gede banget ya Untuk bannya ya Dia menggunakan Gunlock Dengan Track AT ya Ban AT Dengan ukuran ringnya itu 15 Dengan profil bannya Raja 30 X 9 X 50 Untuk Pelaknya dia menggunakan 5 bau Single Tone Dan ini Sebenernya Relaknya ini memang sangat oke ya Sangat oke sekali Relaknya Tapi kita lihat di tempat rodanya Untuk remnya sih Kalau menurutnya Rem belakangnya dia Sudah cakram apa tromol ya Masih tromol untuk belakang Untuk belakang masih tromol Dan dia pakai logo seperti ini nih Keren banget ya Jadi kelihatannya Bener-bener mobil SUV ini Sangat gajah Karena saat itu Bener-bener mewah Dan gajah Nah di sini Dia juga Menggunakan rem cakram Di bagian rem depan Tapi walaupun belum ABS Tapi remnya tuh Sangat gigit sekali sih Sangat gigit dan keren Nah ini Bahannya ini Sangat gede banget ya Karena dia menggunakan ban AT Yang katanya sih Ban AT enak buat jalan harian ya Ya memang sih Karena mobil ini kan SUV nya kan Bisa buat harian ya Pada saat itu emang ini Bener-bener Kalau punya mobil ini tuh Pasannya gagah gitu ya Kita laki-laki gagah banget gitu ya Pokoknya Ya gitu lah gagah Oke Kita langsung bahas interiornya Sebelum kita bahas interior lebih dalam Ini di sebelah kanan ini Kita kasih tau dulu Tadi Untuk buat buka kaca doang Ini dia ada di sini ya Tombolnya ini Ini buat indicator alarm Spion Dia Sudah electric retec Dan electric mirror Ya udah electric retec Ternyata Jadi dia ini Ya udah electric retec Keren banget Pada saat itu udah keren Dan ini buat electric mirror nya Eh Bukan 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 electric retec ya Ini buat posisi ini kali ya Kanan kiri kali ya Kanan kiri spion Tapi dia belum electric retec Belum Belum Di power window sebelah kanan Dia ini ada Di sebelah kanan ada power window Ada wood panel nya juga Dia rekisasi juga ada tadi Tapi di sini ada door lock Dan window lock Keren banget Dan ini Sudah Auto ya Di posisi driver Kalau yang lain sih belum Ada door pocket di sini Memang gak ada cup holder Tapi di sini ada speaker Nah Yang paling unik adalah Memang Dia gak ada hang adjuster Cuma ada Recline dan sliding Di sini Nah Ini Ini Buka tanky bensin ini Biasanya ditarik gitu ya Ditarik gitu ya Ditarik ke depan gitu ya Kalau ini kita pencet begini Lihat ya Kebuka tuh Tanky bensinnya Jadi Sangat unik sekali Pencetnya begini Jadi bener-bener Kita Bener-bener Karena tanky nya juga ada Di sebelah kanan posisinya Jadi kita tinggal pencet doang Seperti ini Kita gak perlu turun Kita lihat bensinnya Dilangkap petugas bensinnya Pencet itu sudah kebuka Eh Unik banget ya Makanya saya juga pengen banget Oke Kita langsung bahas internal lebih dalam Nah Kita nyalain aja mobilnya Hot shot Kagak bisa Jangan Jangan dipaksain ya Oke Tapi Tapi Tetap tenaganya itu hampir mau nyala Udah ini ya Keren ya Tapi Jangan Oke Nah Untuk interiornya sendiri Mobil ini Itu Sangat-sangat Keren sih dalamnya Ya Memang gak terlalu mewah-mewah banget Tapi Sangat oke lah Untuk pengaturan setirnya disini Ya Bisa tilt Tapi dia belum bisa teleskopik Tapi dia di area setir ini Dia ada tempat menyimpan yang kecil Tadi sebelah kan saya lupa Jelasin juga Tuh Nah Disini Setirnya Palang 3 Tapi memang dia memang zaman dulu Belum berairbag Dan disini dia Ada Saklar Yang belum ada fog lamp Cuma hanya 100% doang Weeper tapi sudah termiten Tapi masih manual Speedometer memang dia masih full jarum Dia bener-bener sininya M.I.D. cuma hanya buat auto trip doang Dan disini ada jam digitalnya tuh Yang masih aktif Dan disini Dia ada wood panelnya juga Di area tengah sini Di area tengah kisi AC Dan disini juga ada Buat kecepatan AC Kena close air AC Dan disini posisinya lengkap Api defogger Disini Ada heaternya juga Saat itu mewah banget ya Jadi heaternya tuh udah kepadak Ya Ini karena mobilnya mobil mewah Jadi ya Wajar dimasukin ya Dan disini juga ada Buahzat Disini juga ada Buat defogger Ada Socket lighter Atau power outlet Kalau kalian kita bisa buat ngecas Asbak Bisa jadi buat kecelengan Disini juga ada tip Yang masih single din Masih tip kaset ya Pada saat itu tuh masih Mewah tip kaset kayak gini Tapi Kalian bisa custom Bisa jadi dual Apa Double din ya Double din Dan disini Karena dia masih single din Masih menggunakan Tempat penyimpanan Dan di bawahnya lagi Kosong Gak ada apa-apa Ini bener-bener Area transmisinya juga luas banget Luas banget Jadi enak ya Dan disini Ada handbrake Yang masih model tarik Disini Yasan saja Ada armrest Yang cukup lumayan Dan dia ada tempat penyimpanan juga Yang lumayan dalam Dan disini Ada kaca di sebelah kiri Tapi yang masih model jadul Di sebelah kiri Di sebelah kiri Ada lampu baca Yang bisa nyala terpisah Spion tengah Sudah ada next view Pesan pisar sebelah kanan Sayangnya polos Tidak ada apa-apa Tapi dia gak ada controller juga Tapi di sebelah kiri Dia ada hand grip Sebelah kanan gak ada tadi Headrest sudah adjustable Seat belt Masih model fix Dan ini Nanti kita bahas di belas kedua Sebenarnya jujur sih Saya tuh memang Pengen banget sih Punya mobil ini Dan saya ada sedikit cerita Kalau saya dulu tuh Gimana ya Pernah Alam-alam saya tuh Punya mobil Ya pakai mobil kantor ini ya Dikasih kantornya Pakai mobil ini Itu memang mobilnya sih Sangat keren sih Tapi saya belum Ketarik dengan dunia mobil Jadi Saya malah dulu ketakutan Melihat mobil ini Gak tau kenapa-apa Dibilang masih mobil penjahat Padahal mobil penjahat itu Malah merek ya Arttop itu ya Atau Land Cruiser Pokoknya gitulah cerita saya Oke Kita langsung pindah Ke baris kedua yuk Keunikan dari mobil Pada zaman dulu itu Sebenarnya Jadi kunci itu tidak bisa Sembarang dicabut Jadi kita nih Mau nyabut kunci ini Ini gak bisa sama sekali Dicabut tuh Jadi kita ada tombolnya Disini Tuh Tombolnya Kita pencet Kita bareng Ini semua jadi keluar Nah Memang agak meribetkan Tapi itu Keamanannya itu Disitu tuh Lepas sekarang Malah gak ada Harusnya ada sih Gak masalah sih Kalau agak susah gitu Jadi biar gak sembarangan orang Dicabut ya Hmm Dan disini ada Tuas cuk ya Pada saat itu tuh Mobilnya emang harus dinyalain pake cuk sih Tadi saya agak lupa Jadi ada tuas cuk gitu Jadi buat Karena mobil dingin tuh Emang harus dinyalain pake cuk Oke Kita langsung baris kedua yuk Sekarang kita berada di baris kedua Nissan Terra No Tahun 2005 Ini Jujur ya Sangat lega sekali ya Dengan posisi Tadi yang ada Paju itu Lega sekali ini baris kedua ini Dan ini Bangkunya bener-bener bisa sampai Lebah seperti ini Jadi enak duduk ya Aduh Tapi memang Dia sudah bisa sliding lagi Jadi bener-bener ini Bangkunya fix Paten Tapi disini bagusnya Dia gardannya ini Tongolan gardannya ini Gak terlalu tinggi ya Padahal dia RWD loh Coba deh Kalau dia FWD tuh Baru gak ada Gak ada tongolan ke gini Tapi Kebeda apa RWD sih dia RWD RWD kan RWD Jadi dia bapapun ada RWD Tapi dia tongolan gardannya Gak terlalu jadi Rata gitu Dan memang Mobil ini memang tadi Agak keliatan tinggi ya Makanya Dikasih ini Buat naik Kalau bagi ya Kalian yang tingginya Tidak lebih dari 170 ya Tidak lebih dari 175 lah Ini pastinya Pakai ini Kalau saya sih 180 lebih ya Jadi Tanpa ini juga ada naik Di sebelah kanan Juga ada hand grip Seatbel Nah Pada saat itu Seatbelnya memang Ditongol seperti ini Ya memang sih Ada Pro Contra juga sih Jadi keliatannya gak rapi Apa gimana Tapi itu gak peduli Karena Waktu itu Nanti mobil itu gak peduli Yang terlalu 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 Tapi ini Yang penting keamanan ada Dan Di sebelah sini Ada bahan butuh Di atapnya sini Tapi di sini juga ada lampu baca Ini lampu baca yang gede banget Ini bisa nyala Nah Nah Pada saat itu juga udah menarik sih Dan Di bangkunya ini Jadi iklernya ini Memang benar-benar paling mentok Tapi kalau kita bisa majuin Ini sih bisa Tapi ini udah enak banget Kalau di baris kedua ya Kecuali yang di baris ketiga Itu kagak enak Kayak maksudnya Di bagian tengah ini gak enak Bukan baris ketiga Baris ketiga Baris ketiga mau bagasi Di bagian tengah ini gak enak Karena dia gak dapat headrest Headrest nya cuma tangan kiri Dan bangkunya ini bagusnya Dia bisa pelipatannya bisa 50-50 Jadi kalian kalau mau Ingin mendapatkan bagasi lebih luas Ini bangkunya bisa dilipat Nih Ntar saya kasih contoh ya Cara ngelipatnya seperti apa Memang sih lipatnya gak begitu rata lantai Tapi nanti kita coba Contohin Di Set pocket Di bangku supir ada Sebelah kiri juga ada Di sini tapi kosong Dan di sini dia ada Di pintu ada asbak ya Yang kita bisa Nih Kalau geluruman gini Tapi kita putar gini doang Tuh Ada Jadi buat asbak Kalau yang pada dulu ngerokok Ada wood panel nya di area power window ya Dan Handle pintunya masih yang Lama Model jari Oke Kita abis ini langsung bahas nih Bagasinya ini apa tuh Bangkunya ini bisa dilipat kan Tapi memang bangkunya ini Ya SUV itu memang agak sedikit ribet sih Baris keduanya untuk pelipatannya Ayo kita contohin Saya akan menyontohkan satu bangku saja ya Memang Pelipatannya itu memang Bisa sih kalau andaikan Kalau mau rata lantai Ini ya kita Begini Tapi dia bener-bener gak rata lantai sama sekali Tapi dia kalau mau rata lantai Memang juga agak meribetkan sih sebenarnya Agak meribetkan Karena Harus copot ini dulu nih Copot address nya dulu Keras Agak sedikit keras Nah kita copot address nya dulu Kita tarik di sini ya Karena memang ya Kalau gak rata lantai Kita tarik di sini ya Baru kita tarik ke ruasnya ini Nah dia baru lantai sampai bagasi belakang Ya memang sih Karena mobil ini kan didesain itu kan kadang-kadang bukan buat ngangkut barang ya Tapi Ya kalau kita mau mendapatkan bagasi lebih luas ya seperti ini ya Jadi bangsa-bangsa nya kayak setara jaman dulu tuh si RV tahun 2001 ya seperti ini kayaknya ya Atau 2002 si RV 2002 Ini memang lawannya disitu Oke kita balikin lagi Memang sih agak sedikit ribetkan Tapi no problem Dan Kita pasang ini ya Kita pasang ini ya Kita pasang ini ya Kita pasang ini ya Nah agak meribetkan men Nah Oke kita langsung diri kesimpulan aja mobil ini Nah menurut saya kesimpulannya ini Mobil ini memang Bener-bener cocok sih buat kalian yang suka offload ya Oke offload juga Tapi memang sayangnya memang 4x2 doang sehingga Hanya 4x2 Jadi tidak ada Merano tuh untuk yang 4x4 Kecuali yang di Nissan yang sekarang Nissan Tora Itu baru ada yang 4x4 Tapi Overall oke sih Oke Berbuku menari Berbuku menari Jadi pokoknya ini mobil yang bener-bener Yang menurut saya Ya Gak malu-maluin lah Bener-bener Nissan S3 menurut saya Bahwa sekarang udah Berumur sih Udah lebih dari 10 tahun Tapi sih tetap oke sih mobil lah Dan Saya sih juga ingin memilikinya Karena gak ada Oke Nah untuk kalian yang mau menanyakan harga Dan spesifikasi lebih lanjut Bisa langsung Mau ngoblin nomor yang ada di deskripsi Dan bisa datang aja ke Dan jangan lupa Kalau juga instagramnya Kalau Holic Eh Holic Di Deskripsi tuh Sudah saya taruh Semuanya disitu Dan Jangan lupa Subscribe juga channel saya ini Ilamesya Uto Kalau instagram saya juga Ilamesya Uto Karena Tanpa kalian cari subscribe channel ini tidak akan berkembang Dan saya sebagai manusia Mohon Maafkan Terima kasih banyak kesalahan Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih